Membisa tertangkapnya TB, HK, dan AC, orang tua korban Muhammad Kelvin membuat warga berbondong-bondong mendatangi Polsek Cipatat. Warga menuntut kedua tersangka di hukum berat. Puluhan warga Cipatat Kabupaten Bandung Barat berbondong-bondong mendatangi Polsek Cipatat terkait tertangkapnya dua pembunuh yang merupakan orang tua korban meninggal dunia, Muhammad Kelvin Altyansyah. Warga pun meneliyaki kedua tersangka saat mengetahui mereka sudah ada di kantor polisi. Warga menuntut agar para tersangka dihukum seberat-beratnya jika perlu dihukum mati atas perbuatan kejam mereka membunuh anak sendiri. Ayah kandung korban berharap kedua tersangka dihukum berat. Dede pun menyangkal pelasangka para tersangka Muhammad Kelvin disantet ayah kandungnya. Agi Muhammad Gipari, Bandung TV